Rapat Paripurna DPRD Kota Solo diwarnai pemberian ucapan selamat dari fraksi Pangerindra dan Golkar PSI kepada Gibran Raka Buming Raka saat dirinya menghadiri rapat yang berlangsung pada Senin 25 Maret 2024 ini. Momen tersebut terjadi di sela-sela agenda laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup. Salah satu legislator yang memberi selamat untuk Gibran adalah legislator termuda DPRD Solo, Agung Harsakti Pancasila yang juga merupakan anggota fraksi Pangerindra. Dalam kesempatan itu Agung turut menyinggung soal perolehan suara yang diraih Prabowo Gibran sebesar 58,59 persen yang berbuntut pada kemenangan dalam satu putaran. Selamat kepada Mas Wali sebagai wakil presiden terpilih dalam kontestasi Pilpres berdasarkan keputusan dan penetapan KPURI dengan perolehan 58,59 persen. Poin nih, poin nih, cari poin kita ya. Menang satu putaran. Sementara itu, saat fraksi PKS diberikan kesempatan untuk membacakan laporan pertanggung jawaban anggaran, PKS memilih untuk tidak mengucapkan selamat kepada Gibran, begitu juga dengan fraksi PDI Perjuangan. Perespon ucapan tersebut, Gibran hanya mengatupkan kedua tangannya ke arah mimbar dan tidak terlihat memberikan ekspresi lain. Namun usai rapat, Gibran sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!